Intro Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dhani Indrawan Pratama Hari ini kita akan ngobrolin Hidden Base Part 2 Satu tahun yang lalu, tanggal 2 November 2022, udah lama banget ya Saya sempat bikin satu video judulnya Hidden Base Supply and Demand Ini adalah part satunya Di sana kita membahas apa itu Hidden Base dan pengertian-pengertian basic Dan di sana juga kita bahas area Rally Base Rally Hidden Base dan juga Drop Base Drop Hidden Base Nah yang belum terjawab di video ini adalah Gimana sih bentukan Rally Base Drop Hidden Base dan juga Drop Base Rally Hidden Base Mengingat juga ada beberapa teman-teman yang semangat nih di sini Ya gas part 2 katanya Siapa selanjutkan part 2 Nunggu lanjutan part 2 nih katanya Oke Hari ini kita akan buat part 2 nya Teman-teman bisa tonton dari awal hingga akhir Dan disclaimer di video yang saya buat sekarang Tidak akan membahas basic dari Hidden Base Teman-teman bisa menonton video yang kemarin ya Untuk mengenal apa itu Hidden Base Basic-Basic Hidden Base semua ada di sana Linknya sudah saya sertakan di deskripsi Oke sekarang kita masuk ke materi intinya Kita akan pertama kali membahas Rally Base Drop Hidden Base Bentukan atau ciri-cirinya di dalam chart seperti apa Sudah saya gambarkan di sini Di sini adalah candle yang pertama Dimana itu adalah candle bullish Candle warna putih Ukurannya harus besar Besar dalam artian Body candle ini harus 50% lebih dibandingkan high ke low nya Kalau teman-teman ukur ini kan 100% dari sini ke sini 100% Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah bodinya Oke Body ini harus 50% lebih ukurannya Right? Kemudian ciri berikutnya ada di candle sebelahnya Yaitu candle bearish Ingat yang pertama adalah candle bullish Yang kedua adalah candle bearish Yang close di dalam body candle bullish sebelumnya Oke Candle bearish ini close di dalam body candle bullish sebelumnya Dan candle ini juga wajib memiliki body 50% lebih dibanding high dan low nya Itu adalah ciri-ciri hidden base rally base drop lengkap sudah di sana Nah sekarang kita akan lihat contoh yang nyatanya ada di sini Ini adalah contoh rally base drop hidden base Dua candle ini perlu teman-teman perhatikan Yang ini dengan yang ini Saya akan zoom in sekarang untuk teman-teman Supaya teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas lagi Ini adalah candle pertama Dimana candle pertama ini adalah candle bullish Yang tentu saja berdasarkan ukuran ini jelas bodinya di atas 50% high low nya Karena ini adalah candle marubozu Kalaupun ada ekornya ini kecil banget tuh Ada ekor kecil banget di atasnya Artinya jelas bodinya lebih dari 50% 90% lebih bahkan ya Ini valid Kemudian kita melihat candle berikutnya adalah candle bearish Candle bearish ini ukuran bodinya juga 50% lebih dibandingkan high dan low nya Dan candle bearish ini close di dalam bodi candle pertama Ini adalah close nya ada di sini Oke artinya candle yang kedua ini valid Ini adalah sekumpulan candle yang bisa kita lihat sebagai rally base drop Marking nya seperti apa? Marking nya dari close candle kedua Hingga high Entah itu ada di candle pertama atau di candle kedua Intinya kalau teman-teman melihat high nya ada di candle kedua Ya letakkan distalnya ada di sana Atau kalau teman-teman melihat high nya ada di candle pertama Teman-teman bisa meletakkan distalnya Atau garis terjauhnya di candle pertama Karena kebetulan di kasus ini High nya berada di candle kedua Ada di ekor Kita akan letakkan distalnya atau titik terjauhnya ada di sini Jadi ini adalah garis yang pertama Ini adalah garis yang kedua Ini adalah tempat kita entry Ini adalah tempat kita meletakkan stop loss kita Nanti kita akan tambahkan buffer ya Jadi stop loss nya ada di atas ini Materi buffer tidak kita bahas ya Kita mau fokus ngobrolin hidden base Dan kalau teman-teman amatin Area ini bekerja cukup baik ya Harga masuk di sini Kemudian mantul dikit Tidak terlalu jauh Kemudian masuk sangat dalam Kemudian mantul hingga 1 banding 2 Kita akan lihat contoh rally base drop hidden base berikutnya Ini adalah rally base drop hidden base di dalam chart Saya akan zoom in untuk teman-teman Ini adalah candle pertama Candle bullish jelas Bodinya di atas 50% dibandingkan high low nya Di susul candle berikutnya juga ada candle besar Ini bodinya juga jelas 50% lebih dibandingkan high low nya Yang close di dalam bodi candle yang warna putih tadi Ini adalah sekumpulan candle rally base drop hidden base Kita bisa marking dari sini Dari bodi candle kedua atau tempat candle kedua close ya kan Kemudian kita bisa meletakkan distal nya di mana Distal nya di high candle pertama atau candle kedua Intinya kita mau cari high yang paling tinggi Antara kedua candle tersebut Kebetulan high nya yang tertinggi ada di candle pertama Jadi kita letakkan distal nya ada di sini Oke kemudian kita bisa melihat contohnya Area ini apakah bekerja atau tidak Ternyata teman-teman area ini ditembus Tetapi kalau teman-teman memahami satu hal Bahwa kalau teman-teman melihat area yang berada di dekat pivot-pivot Yang jarum-jarum seperti ini idealnya Area distal nya ini di combine hingga di atasnya Ini bonus untuk teman-teman ya Saya akan adjust sedikit distal nya Sehingga saya bisa melihat area nya dengan lebih baik Ini ya area nya sudah kita combine hingga sini Saya akan panjangkan lagi Sekarang kita lihat bentukannya di dalam chart seperti apa Nah ternyata teman-teman area ini bekerja sangat baik Harga masuk kemudian mantul ke bawah Kita jelas menambahkan buffer di sana Ini ya buffernya Tidak mengenai titik SL kita Dan harga running cukup baik di sini ya 1 banding 5 lebih Dan itu adalah rally base drop hidden base Sekarang gimana mas? Drop base rally hidden base Tinggal dibalik saja sebenarnya teman-teman Kalau ini tadi adalah rally base drop hidden base Ini adalah drop base rally hidden base Ciri-cirinya sama Sekali lagi tinggal teman-teman balik saja Candle yang pertama saya akan cepat saja ya menjelaskannya Ini adalah candle berries Tentu saja bodinya harus 50% lebih dibandingkan high low nya Kemudian disusul candle kedua Yaitu candle bullish Candle warna putih Yang bodinya juga sama Ukurannya harus 50% lebih dibandingkan high low nya Yang close di dalam bodi candle pertama Oke sekali lagi cuma di reverse Dibalik saja Dan saya akan tunjukin contohnya ke teman-teman sekarang Ada di satu area ini Teman-teman bisa lihat ini adalah candle yang pertama Memiliki bodi lebih dari 50% dibandingkan high low nya Jelas ini adalah candle berries Disusul dengan candle bullish Okay candle bullish ini jelas memiliki juga bodi lebih dari 50% dibandingkan high low nya Yang close di dalam bodi candle pertama Teman-teman bisa lihat Markingnya harusnya kan seperti ini ya Markingnya harusnya seperti ini Tapi nanti setelah ini akan ada bonus lagi untuk teman-teman Nah disini ternyata area nya tidak terpanggil Tapi tadi kok mas Dhani markingnya dari sini Bukan dari sini Oke teman-teman Kenapa saya marking dari sini? Karena disini kita bisa melihat candle yang sama juga Ini adalah candle ketiga jadinya ya Yang berdasarkan ukuran bodinya jelas 50% lebih dibandingkan high low nya Yang masih close di candle pertama Teman-teman bisa lihat ya Ini adalah close nya masih ada di bodi candle pertama tadi Artinya kita bisa melihat proximal nya itu ada disini Di tempat yang lebih tinggi Ini sekali lagi bonus untuk teman-teman Ini cukup advance ya pendekatannya Teman-teman bisa lakukan adjustment Selama ada candle besar yang close di bodi candle pertama ini Artinya kita bisa marking proximal nya disana Oke kebetulan disini adalah di candle ketiga ini Jadi kita marking proximal ada disini Distal nya tentu saja kita bisa memilih Harga terendah entah itu ada di ekor Ataupun di bodi antara candle pertama kedua Ataupun jika ada candle ketiga kita bisa melihat low nya ada disana Jadi kita bisa letakkan distal nya disitu Oke Dan disini teman-teman bisa lihat harga kebetulan mantul hingga 1 banding 2 Lumayan ya 1 banding 2 Kita akan lihat contoh berikutnya Ada disini Teman-teman bisa lihat 2 candle ini 1 dan 2 Yang pertama candle ini adalah candle berries Warna hitam Tentu saja bodinya Lebih dari 50% dibandingkan high dan low nya Palit ya Kemudian ada candle kedua yang ini Ini juga candle besar Candle yang ukuran bodinya lebih dari 50% dibandingkan high dan low nya Yang close di dalam bodi candle pertama Dan 2 kumpulan candle ini jadilah drop base rally hidden base Kita bisa letakkan proximal kita ada di bodi candle kedua Atau tempat dimana candle kedua ini close ya Kemudian kita bisa meletakkan distal nya di low terendah Entah itu ada di candle pertama atau di candle kedua Kebetulan disini low nya ada di candle kedua Jadi kita letakkan distal nya ada disana Jadi kita bisa letakkan proximal kita ada disana Dan ini adalah distal kita Proximal tempat kita by limit Ini adalah area SL kita Yang nanti akan kita tambahkan buffer Tentu saja di bawahnya Kalau teman-teman lihat sekarang Setelah kita lakukan adjustment Ini adalah titik entry kita Jadinya ada disana Setelah kita lakukan pembulatan ke atas Plus kita tambahkan spread Dan juga ini adalah letak distal nya setelah kita lakukan pembulatan ke bawah Dan ini adalah buffer nya Ini adalah titik final SL kita ada disini Ini entry Ini SL Dan kalau teman-teman amatin area ini bekerja cukup baik Hingga 1 banding 5 lebih ya Dan kalau teman-teman amatin dari tadi Semua area nya bekerja Pertanyaannya Apakah ada area hidden base Yang tidak bekerja Tentu saja pasti ada kemungkinan tersebut teman-teman Namanya trading It's all about probability Tapi bagaimana cara kita memilih area yang terbaik Untuk kita buy atau sell nya Salah satu tips nya Adalah teman-teman bisa mencari area-area yang muncrat Teman-teman bisa lihat dari tadi Area yang udah kita lihat bersama-sama Memiliki muncratan yang signifikan Memiliki move out atau imbalance yang signifikan Sudah dibahas di video yang lain di Jaripedia Teman-teman bisa bongkar aja Ciri-ciri area yang memiliki probabilitas yang oke itu seperti apa Contoh berikutnya yang tadi kita lihat ada disini Memiliki imbalance yang tinggi Bahkan ada gap disini Teman-teman juga bisa melihat contoh berikutnya yang tadi Rally base drop hidden base ini Memiliki muncratan yang sangat signifikan Ini juga sama Rally base drop hidden base ini Memiliki muncratan yang juga signifikan Dan seperti yang udah dibahas pada video di part 1 kemarin Teman-teman bisa turun time frame Untuk melihat bentuk zone rally base drop Drop base rally Di time frame yang lebih rendah Untuk melihat scoring nya Skor nya berapa sih disana? Kemudian kalau teman-teman memperhatikan struktur Bisa teman-teman juga cek strukturnya Seperti apa Di time frame yang lebih rendah Gak kita bahas Karena sudah kita bahas di video yang ini Teman-teman bisa menonton kembali videonya Dan finally lengkap sudah ya Pembahasan hidden base part 2 kita Gimana? Seru ya Kita bisa makin dalam Makin kenal dengan yang namanya Supply and demand Dan kalau teman-teman suka dengan pembahasan seperti ini Dan ingin memperdalamnya lagi Agar mata dan analisa teman-teman Makin tajam lagi Kita akan bahas another tips and tricknya juga Di VIP Mentoring Jaripedia Ini adalah program kelas ya teman-teman Bukan sinyal Dan disini teman-teman akan sering banget ketemu saya Dalam 1 bulan kita ada Minimal 9-10 kali pertemuan live Teman-teman bisa tanya jawab dengan saya secara langsung Membahas materi-materi yang lebih deep lagi Semuanya ada di program VIP Mentoring Jaripedia Teman-teman bisa mendaftarnya langsung Silahkan klik aja link yang ada di pin komen Atau di deskripsi di bawah video ini Kalau teman-teman bingung Sebaiknya saya memilih program yang mana Disini ada VIP Lite, VIP, dan VIP Plus Silahkan teman-teman chat admin aja Langsung aja klik tombol let's chat Di pojok kanan bawah ini Dan teman-teman akan langsung terhubung dengan admin Jaripedia Semoga pembahasan seperti ini tadi bermanfaat Saya Dari Indram Pratama Undur diri dan bye-bye Sehat selalu, happy terus teman-teman semuanya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax